Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mangdayat Konten kali ini Mangdayat akan mengulas sejarah dan potensi dari Kabupaten Okuselatan Ulasan kali ini terkait penelitian Mangdayat bersama tim dari Universitas Terbuka Dalam kajian pemerintahan tradisional marga Sebelum kedepannya Mangdayat mengulas lebih mendalam bagian perbagian tentang Okuselatan Mangdayat akan membuka dengan konten sejarah dan potensi dari Okuselatan Dan kalau pengen tahu jaman perjalanan Mangdayat dengan tim Universitas Terbuka Dan apobay yang kami titik Kunjungi baik di konten Mangdayat yang sebelumnya Yaitu ekspedisi jelajah Okuselatan Sebelum kita lanjut Mangdayat ingetin Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjo Okuselatan ini adalah sebuah kabupaten baru sebetulnya Hasil dari pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Hindu Dan pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga bersamaan dengan Ogan Komering Ulu Timur Jadi ada satu kabupaten Hindu yang kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten baru Dan pemekaran ini tidak lepas sebetulnya dari semangat otonomi daerah Yang muncul di masa reformasi ini Mangdayat Berawal dari semangat reformasi yang kemudian diberlakukannya undang-undang Tentang pemerintahan daerah membawa perubahan yang sangat sistematis dalam politik di Indonesia Termasuk di Sumatera Selatan Yang terdorong untuk mengembangkan diri menjadi daerah otonom yang ngatur dan ngurus rumah tanggonya dewe Bersuara sejak tahun 2000 yang kemudian menjadi kenyataan pada Desember 2003 Dan berjalan efektif pemerintahan di Oku Selatan pada 1 Januari 2004 Berdirinya Kabupaten Oku Selatan tidak terlepas dari nilai sejarah di Oku Selatan Dan berjalan efektif pemerintahan di Oku Selatan Oku Selatan itu sebelumnya bernama Onder Abdeling Muara II di masa kolonial Belanda Kemudian Oku Indo itu Onder Abdeling Ogan Ulu Kemudian di sebelah timurnya Oku Timur maksud saya Kemang Dayat adalah Onder Abdeling Komering Ulu Jadi ada Onder Abdeling Komering Ulu Kemudian Onder Abdeling Ogan Ulu Dan lalu Onder Abdeling Muara II dan Ranau sebetulnya Jadi Oku Selatan itu merupakan cikal bakal dari Onder Abdeling yang ada di masa kolonial Kabupaten Oku Selatan di masa Belanda pernah memiliki pemerintahan dewek yang setingkat dengan kabupaten Artinya di masa kolonial Belanda Kabupaten Oku Selatan punya potensi di mata Belanda Oku Selatan ini merupakan sebuah daerah yang unik Karena dia terletak di daerah yang paling ulu Dan kemudian di paling, boleh dibilang, paling selatan di Sumatera Selatan Jadi dia berbatasan dengan Provinsi Bengkulu Lalu kemudian dengan Provinsi Lampung Jadi letaknya sangat, sebetulnya sangat paling ujung Jadi pintu gembang untuk masuk Sumatera Selatan Iya, ini secara geografis Dan kemudian daerah ini juga merupakan sebuah daerah dengan kontur alam yang luar biasa Di satu sisi dia punya, berada di kaki atau di deretan bukit barisan Di bagian selatan, sehingga banyak daerah-daerah perbukitan dan pergunungan Lalu kemudian di bawah lereng itu kemudian membentuk lembah-lembah yang kaya dengan sungai Jadi Danau itu tadi? Iya, sungai Jadi ulu komering itu ada di sana, kemudian ada sungai Selabung, kemudian ada sungai Saka, ada sungai Makakau Nah, antara sungai dan gunung itu, lalu ada bentangan danau yang sangat luas dan cukup sangat indah Jadi boleh dibilang itu danau terbesar kedua di Pulau Sumatera, Danau Ranau Bahkan di Indonesia? Bahkan di Indonesia, sebetulnya Iya, setelah Danau Toba? Iya, setelah Danau Toba Dan yang menariknya sebetulnya Danau Ranau ini sekarang mulai dikembangkan untuk menjadi objek wisata Cuma sayangnya di Bali keunggulan potensial, potensi alam yang sedemikian luar biasa Memang itu juga menyulitkan bagi Oku Selatan ini, Mangdayat, untuk berkembang lebih cepat Jadi perkembangannya saya lihat agak sedikit tersendat karena keadaan alam Jadi, pertama kesulitan akses untuk masuk ke sana, Mangdayat Jalannya yang menembus pegunungan dan perbukitan itu, jalannya sangat sempit untuk di Oku Selatan Tapi untuk sumber daya alamnya juga sangat luar biasa Mulai dari sumber daya alam, dingin, sawah-sawah banyak, sumber daya air berlimpah Betul sekali memang daya Terus, nak, sudah berkembang mau ngirim ke provinsi lain dekat Dekat sekali ya, cuma untuk ke Pak Lehmang agak terkendala dengan jalan darat Karena dulu akses utama Oku Selatan itu adalah sungai sebetulnya Kabupaten Oku Selatan punya potensi yang luar biasa Punya letak geografis yang strategis sebagai pintu gerbang dari Sumatera Selatan Dan juga punya sumber daya alam yang berlimpah Jadi, wajar di masa Belando menjadi wilayah yang setingkat Kabupaten Namun, terkendala dengan akses darat Di Karenoke, pada masa kolonial Belando, akses utamanya ialah sungai Potensi Kabupaten Oku Selatan akan punya manfaat yang maksimal Kalau seandainya kendala akses jalan ini bisa diatasi Sebetulnya Oku Selatan ini menurut saya adalah minyatur dari Sumatera Selatan Dan mungkin Indonesia? Iya, dan mungkin juga Indonesia Karena di sana ada lima suku besar Di mana empat itu sebenarnya adalah suku pendatang Jadi, kalau suku asli di Oku Selatan adalah suku Aji Suku Aji itu suku yang asli di sana Tapi mereka tidak terlalu dominan Kemudian karena bercampur dengan berbagai suku-suku lain Kemudian ada suku Dayak Suku Dayak itu Suku Dayak ini dianggap sebetulnya Suku yang turun dari daerah Lampung Skala Berak Lalu kemudian ada suku Ranau Yang memang dia berbatasan langsung dengan daerah Lampung Lalu di sebelah utaranya Itu ada dua suku besar Yaitu suku Pasma Yang datang dari pagar alam Kemudian tinggal di daerah-daerah Kisam Atau dulu di marga-marga Kisam Hampir semua marga-marga Kisam Basis utamanya adalah suku Pasma ini Lalu kemudian ada suku Semendo Yang sebetulnya datang dari pagar alam juga Kemudian hijrah ke daerah Semendo Yang ada di Muara ini Lalu kemudian hijrah ke daerah Makakau Jadi marga-marga Makakau di Masa Lampau Itu di Onder Abdeling Muara II Yang sekarang menjadi Ogan Gomering Oku Selatan itu mengeliat Terutama di daerah Pulau Beringin Adalah orang-orang Semendo Dan budaya Semendo ini Juga budaya yang sangat unik Karena mereka berasalkan matrilineal Jadi menurut garis keturunan ibu Sehingga apa namanya Adat tunggu tubang Itu juga masih hidup di daerah sana Nah selain lima suku besar ini Ada juga suku Komering Yang umumnya datang dari Oku Timur Lalu ada suku Ogan Yang datang dari Apa namanya Oku Hindu Jadi sebetulnya Muara-muara apa Asal-muasal suku itu Kalau kita telusuri Dari Oku Selatan ini Karena misalnya sungai Ogan Itu bermuara ke Oku Selatan Ini apa mata sumber mataharnya Lalu sungai Komering Orang-orang Komering juga bermuara di Oku Selatan gitu Jadi ini sangat kompleks Kompleks sekali Sehingga kemudian ini menjadi Kekayaan budaya yang luar biasa Di sana menurut saya Dan yang menarik sekali Dari suku yang beragam ini Ternyata untuk tingkat konfliknya Sangat minim sekali Bahkan bisa dibilang Sero konflik di sana Iya Karena persaudaraan atau suku Itu sudah terperarah Di masa marga Dan mereka ini Walaupun terpisah secara marga Tapi memiliki kekerabatan Yang sangat erat Dan ini kemudian yang juga Menciptakan apa namanya Modal sosial Bagi Ogan Komering Ulu Selatan Oku Selatan Karena mereka sudah terbiasa Membentuk kekerabatan seperti ini Dalam arti yang sangat luas Ini yang kemudian membentuk Semua tali simpel persaudaraan di sana Dan simpel persaudaraan itu Terjalin karena memang Daerah-daerah yang sebetulnya Di lereng gunung Di perbukitan dan lereng gunung itu Daerah-daerah penghasil Apa namanya dunia pertanian Yang kemudian dibawa ke Muara Dua Untuk menjadi Komoditi perdagangan Jadi Muara Dua ini sebenarnya Pemer satu semua Suku-suku yang ada di sana Termasuk orang-orang Ranau Kemudian orang-orang Pasema Dan kemudian orang-orang Semendo Kabupaten Oku Selatan punya keunikan Yaitu terdiri dari beberapa suku Namun keberagaman suku ini Bukan menjadi sumber konflik Namun menjadi simpel persaudaraan yang kuat Hal ini sudah terjadi Sejak masa pemerintahan Marga Di masa Marga dilakukan Pemerintahan secara tradisional Dengan pendekatan budaya Dulu maeng caeng ting Tam tam du kupo Ngalong-ngalong Mah ini hari Nah closing statement nih Menurut kakak Pandangannya Cak Mano Tentang Masa depan Kedepannya itu Oku Selatan ini Iya Pertama Menurut saya Oku Selatan ini Sebuah daerah yang sangat Berpotensi sekali Mulai dari geografisnya Kemudian sumber daya alamnya Termasuk sumber Dunia pertaniannya Bahkan di sana juga dirancang Untuk membuat Apa namanya Irigasi Atau bendungan irigasi Yang Yang Tidak kalah Ebaknya dengan daerah Blitam Oh iya Tetapi mungkin yang perlu diingatkan Sebetulnya Untuk menjaga Supaya Apa namanya Potensi ini Tidak menjadi Sebuah Pembangunan yang memunculkan Ketimpangan sosial Di antara Masyarakat Di sana Masyarakat adat di sini Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang perlu diingatkan juga Potensi lokal Yang luar biasa Di Oku Selatan ini Juga Jangan sampai Apa namanya Memunculkan Pembagian Pembangunan yang tidak merata Salah satu yang Persoalan itu Munculnya Investor Jadi Jangan sampai Maksud saya Di Oku Selatan Investor malah Melusak alam Investor itu Masuk Kesana Kemudian merusak alam Kemudian merusak Tatanan sosial Yang ada di sana Itu harus dijaga Itu yang harus dijaga Karena dalam berbagai Kasus Investor itu Menurut saya Lebih Banyak merugikan Daripada Menguntungkan Dan itu sebenarnya Jadi tanggung jawab bersama Baik kita Ataupun masyarakat Di Oku Selatan Di Oku Selatan Dan kemudian Yang ketiga Menurut saya Yang perlu diperhatikan Dalam pembangunan Di Oku Selatan Adalah akses Mengdayat Akses sarana Dan trasarana Terutama untuk Jalan Supaya cepat Di sana Saya pikir mungkin Kalau di Apa namanya Kalau muncul Pintur gerbang tol Paling tidak Yang bisa Menghubungkan Oku Selatan Dengan dunia luar Atau di Sumatera Selatan Itu sangat luar biasa Menurut saya Dan kemudian Daerah ini Akses Terisolir Menurut saya Itu juga harus dibuka Selebar-lebarnya Terutama Jalan misalnya Untuk Dari daerah Kisam Kemudian dari daerah Apa namanya Pulau Beringin Itu harus dibuka Selebar-lebarnya Di hubungkan Antar kota Dan antar provinsi Sehingga Akses Apa namanya Untuk Komoditas Pertanian Itu cepat Keluar dari daerah ini Sehingga Kemudian memberi dampak Bagi Kesistiratan Masyarakat Yang ada di Pasti dampak ekonominya Selatan Dampak ekonominya Iya Iya Oke Maksibice Mungkin itulah Diskusi dari kami Mengenai Oku Selatan Dan mudah-mudahan Kita doakan Kedepan Oku Selatan Akan makin Berkembang Demikianlah dari kami Mudah-mudahan Bisa menambah Kesanah pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Dan bahkan Sumatera Selatan Secara umum Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dulu main Cahing kling Tam-tam Duku Kung Ngalung Ngalung Main Yari Main Mobil Legend Dulu Main Cahing Kling Tam-tam Duku Kung Ngalung Ngalung Main Yari Main Mobil Legend Tantan Buku Seleret Tanggal Lima Patah Tembing Patah Pakku Tarik Dinding Tanggal Satu Tantan Buku Seleret Tanggal Lima Pak Tembing Patah Pakku Tarik Dinding Tanggal Satu Tantan Tantan Seleret Tanggal Lima Patah Tembing Patah Pakku Tarik Dinding Tanggal Satu Top Mini Termin Pih Tantan 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 Hand Pas Tantan him Nossa